Persib persus persik ditunda Bali United juara Rumor transfer dan serba serbi Liga 1 Hai Rio Rio Haspot Lopers, inilah Rio Rio Haspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share dan juga komen Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya Pertandingan pekan ke-33 antara Persib Bandung kontra Persib Kediri resmi diundur Laga yang seharusnya digelar Rabu 23 Maret 2022 Diundur menjadi Jumat 25 Maret 2022 Pengunduran jadwal ini diketahui atas permintaan pihak Persib pada PT LIB Direktur PT PBB Teddy Cahyono membenarkan jika pengunduran laga ini atas permintaan pihak Persib Menurut Teddy alasan pengunduran laga ini karena Persib terlalu singkat masa recovery-nya Dan juga adanya sejumlah pilar yang masih menjalani karantina karena Covid Selain diundur jadi hari Jumat Laga ini pun dipastikan tak akan digelar malam hari Jadi digelar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Ya benar Kami yang meminta pada operator agar laga ini diundur Dengan alasan pemain kami terlalu singkat recovery-nya Dan juga ada yang masih menjalani karantina dan selalu main malam Dan kami berterima kasih pada PT LIB dan Indosiar Yang sudah bersedia mengabulkan dan menyusun ulang jadwal ini Ujar Teddy Cahyono Diketahui setelah laga kontra persebaya lalu Sejumlah pemain Persib dinyatakan terindikasi terpapar Covid Dan harus dikarantina minimal 7 hari Jadi jika Persib bermain rabu Otomatis sejumlah pilar Persib dipastikan absen Sementara itu kemenangan 2-0 Bali United atas Madura United di Pekan ke-32 Membuat Persib dipastikan sudah tak bisa raih gelar juara Meskipun ada 2 laga sisa Namun Bali cukup membutuhkan 1 poin saja untuk jadi juara Tentu hal yang mustahil jika Persib bisa susul Bali United Skemanya hanyalah tinggal Bali kalah 2 kali Dan Persib menang 2 kali lagi baru bisa Di samping itu posisi 2 Persib pun masih belum aman Andai saja di 2 laga terakhir Persib gagal raih poin Sementara bayangkar AFC dan persebaya raih poin penuh Maka dipastikan Persib tersingkir dari ajang AFC Cup musim depan Dari rumor transfer Setelah dipastikan Persela terdegradasi Lalu bagaimana nasib penggawa Persib yang dipinjamkan ke Persela Yanni Gian Zola Zola sendiri mengaku sudah ada tawaran dari klub lain Jika memang Persib tak mau menariknya kembali Klub itu adalah Persis Solo Jika harus memilih Zola mungkin memilih kembali ke Persib Namun di Persib ia dipastikan akan sulit dapat tempat utama Jadi sangat realistis jika Zola memilih menerima tawaran dari Persis Solo Persis Solo memang tengah berbenah Demi berlagak di Liga 1 musim depan Selain mempertahankan 40% sekuat lamanya Termasuk para pemain yang dipinjamkan Laskar Sambernyawa pun dikabarkan tengah mengicara sejumlah bintang lain Di antaranya Taisei Marukawa, Siro Alves, Marco Simic, Anderson Sales, Hans Samoyama Hingga calon keeper terbaik musim ini Yanni Teja Baku Alam Sementara itu tim Dewa United pun mulai bergerak memenahi skuad Meskipun tak segencar persis dan ran Namun tim Tangsel Warrior ini kabarnya tengah mendekati sejumlah pemain untuk direkrut Di antaranya Keeper Arema, Adilson Maringa, Ahmad Jufrianto dari Persis Serta dua penggawa asing Madura, Jemerson Safir, dan Renan Silva COO Dewa United, Rendra Sujono cukup pintar Dengan menjadi seorang presenter bola Dirinya sekaligus menyeleksi para calon pemain yang akan diboyongnya ke Dewa United musim depan Dari Persebaya Pelatih Aji Santoso akhirnya buka suara soal nasib dua penggawa asing Yanni Taisei Marukawa dan Arsenio Falvot Menurut Aji, evaluasi baru akan dilakukan usai kompetisi nanti Untuk Taisei, Aji sendiri ingin mempertahankan Taisei Namun dengan harga 15 miliar yang diajukan Taisei Tentu ini jadi beban tersendiri bagi Persebaya Sementara Falvot, Aji mengatakan 90% kemungkinan Falvot akan dilepas Persebaya Nantilah evaluasinya di akhir kompetisi Kita inginnya Taisei tetap di Persebaya Tapi kan harus dibicarakan dengan agen dan manajemen Kalau Falvot sendiri, 90% kemungkinan akan kami lepas Ujar Aji Santoso Persik Kediri kabarnya akan mendatangkan dua pemain asing baru untuk musim depan Dua nama yang paling mencuat saat ini adalah Marco Simic dan Renan Silva Hal ini disampaikan oleh Presiden Persik Kediri Gading Martin Ya, pastilah kita akan berbenah Terutama pemain asing Udah ada sih calon yang kita incar Inisialnya aja ya Mungkin MS dan RS Kan keduanya pernah duet nih di satu tim Gimana kalau kita duetkan lagi? Ujar Gading Martin Jika MS yang dimaksud adalah Marco Simic dan RS adalah Renan Silva Otomatis Persebaya harus membuang dua pemain asing Dan sayangnya kedua pemain tadi adalah bukan slot Asia Jadi kemungkinan yang akan tersingkir adalah Arthur Felix dan Tinga Machado Sementara untuk slot pemain asing Asia Marwin Angeles sudah dipastikan akan dilepas oleh Persik Kediri Dan kabarnya akan digantikan oleh pemain asing asal Jepang Namun belum disebutkan identitasnya Setelah gagal promosi ke Liga 1 musim depan Atta Halilintar resmi meninggalkan Pati Tapi Atta pergi dari Pati membawa klubnya Ya PSG Pati atau AH Pati PS Bubar dan berpindah markas ke Bekasi dan merubah nama menjadi Bekasi FC Hal ini disampaikan oleh Atta Halilintar Bismillah kami menarik nama perusahaan kami atau nama kami Untuk bisa fokus di kota Bekasi Belum sempat namanya berubah jadi AHPS Pati FC Kami dengan kerendahan hati ingin mencoba berjuang lagi di sepak bola Indonesia Kami sepakat nama kota lebih tinggi dan lebih utama dari apapun Karena setiap kota punya pecinta fanatik yang mungkin nantinya bisa berjuang bersama kami Ujar Atta Halilintar Kepindahan klub milik Atta Halilintar ini disenyalir karena musim depan Pati telah memiliki wakil sendiri di Liga 2 Yang di Persipa Pati Jadi harapannya jika pindah ke Bekasi Warga Bekasi atau klub Atta ini akan memiliki fans sendiri Namun kepindahan klub Atta ini ke Bekasi Menimbulkan plemik yang di soal penggunaan stadion Yang di Stadion Patriot Chandrabaga Pasalnya klub Liga 1 Bayangkar FC pun kabarnya berminat memakai jasa stadion ini sebagai markas musim depan Sementara Bayangkar FC tak mau berbagi stadion dengan tim lain Dengan alasan menjaga kualitas stadion Geliat Rans Cilegon FC yang ngotot ingin datangkan bintang dunia Membuat rumor jika musim depan PT. Lebe akan mengeluarkan regulasi baru Yakni setiap tim Liga 1 diwajibkan memakai marki player seperti yang terjadi di 2017 lalu Hal ini disinyalir lantaran ingin kembali mempromosikan Liga Indonesia ke kancah dunia Hal ini disampaikan oleh Direktur PT. Lebe Ahmad Hadian Lukita Soal regulasi pemain dan lain-lain untuk musim depan masih belum kami bicarakan Nanti di akhir musim baru akan dibahas Dan memang ada usulan untuk memakai jasa marki player seperti tahun 2017 Ya buat mempromosikan Liga Indonesia ke dunia Tapi kan kita harus diskusikan dulu dengan klub Dan nanti hasilnya baru kita umumkan Ujar Ahmad Hadian Lukita Jika benar musim depan ada marki player Tentu ini akan menguntungkan tim-tim Sultan Tanah Air Sementara untuk tim-tim mediocre Tentu ini seperti buah si malakama yang bisa saja mencekik mereka Jika benar musim depan ada marki player Kita akan bahas siapa saja si bintang dunia yang tengah bebas transfer Eits, tapi kita akan bahasnya di video selanjutnya saja ya Jadi pastikan tetap pantang terus channel Rio Rio Hasport Nah itulah tadi Rio Rio Hasport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya Hanya di Rio Rio Hasport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio Rio Hasport Terima kasih telah menonton!